aku mau dunia ini hancur buru orang hancur neng oh my god guys, trailernya aja tegang gila, 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 gila pernah deket kan waktu itu ya sama God 7 itu deket apa? pernah teleponan Ubu? engga, berharap ga? iya dong masuk langsung antar krosas hahaha 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 haaaa hello viewers hello viewers how are you? PPKM how are you everybody? hahaha yakin dong kalian semua pada dirumah yakin dong pasti kita juga dirumah ini di rumah aku cas juga tadi pas kesini kita udah PCR dulu kemarin dan semoga kita bisa tetap menjalankan PPKM ya bener banget ya pokoknya sekarang tuh kita juga takut ya mau ngapa-ngapain ya ngeliat kondisi Indonesia yang bener-bener luar biasa banget betul makanya kita dimosukkan cas dulu hahaha engga papa yang penting kita sehat kan? bener-bener itu penting banget sih bener banget dan ini saatnya kita emang like stay at home yes jangan kemana-mana guys apalagi kalo misalnya ga ada cuman kayak ah cuman nongkron di rumah teman atau ga usah ga usah ga usah ah biasanya ah orang cuman minum kopi di depan rumah kalo bla 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 udah ga usah apalagi singgah di hati cuma sebentar jangan jangan sayang hahaha kalo mau singgah-singgahlah selamanya bener kamu singgah-singgahlah selamanya kalo engga singgahlah ke Instagramnya rosa nonton view nanti ya kan kalo udah tayang oke say jadi kita mau ngebahas apa nih bu sekarang bu pasti ya karena semuanya stay at home kita kerjaannya apa dong di rumah nonton ya kan nonton masak bersih-bersih rumah nyemil nyampu nyampu tapi seorang rosa pernah ga nyuci baju nyuci waktu pas aku sempet waktu itu kan isoman oh isoman karena waktu itu aku juga pernah terkena covid-19 bener aku juga pernah sih bener jadi aku semuanya di kamar sendirian makanan dikasihnya juga pake piringnya piring kertas bener terus udah gitu piring pun misalnya aku pake piring aku cuci sendiri di kamar mandi di kamar aku ada kamar mandi tapi bisa itu cara nyucinya gimana? bisa dong biasa kan rosa megang mic di atas panggung ini merocotkan sabun kabarnya gapapa dong gapapa dong iya harus bisa semuanya harus bisa aku nyapu ngepel sendiri juga kamarnya bersih-bersih terus ganti spray dan lain-lain sendiri semuanya sendiri pokoknya yang penting gerak ya tubuhnya ya iya yang penting justru malahan jadi cepet sehat ya sebenernya karena ada aktivitas ya bener-bener nah buat kalian semua juga harus semangat-semangat yang di rumah mungkin sekarang lagi pedak ada yang sakit ada lagi isomat ada yang dirawat pokoknya mudah-mudahan cepet sembuh dan bisa amin ya lai bap amin amin kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga lagi amin ya lai bap amin nah kalo udah kumpul nonton view ini saatnya nonton view ya nah di view banyak banget apa namanya film-film ataupun drama korea yang ada dan juga ada variety show variety shownya juga lucu-lucu pokoknya ini bisa meningkatkan imun tubuh soalnya kita harus banyak ketawa-ketawa ya kan nonton yang selalu seru ha 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 apa yang masih gitu loh hehehe kayaknya kalo barusan sih aku lebih kaget ya Chas ya agak kesurupan ya barusan ya Kita bakalan bahas sepuluh ya, sepuluh judul drakor, jadi yang lima kita bakal bahas, yang lima nanti aku akan kasih kayak highlightnya Oke oke oke, yang pertama apa nih kira-kira nih? Kayaknya yang baru aja selesai, doom at your service Wah ini juga lagi seru-seru banget ya, karena pemeran utama itu ganteng banget ya Oh iya, kok jadi... So cantik ya gue ya, kan bukan nyebutin gue padahal Bukan, pemeran utama cowoknya gitu ya Pemeran cowok utama itu namanya So In Guk dan dia memberankan Myulmang atau artinya kehancuran Agak serem yaa Iya, kita waktu itu udah pernah bahas juga ini, tapi karena banyak banget orang yang nonton kita bahas lagi hari ini Bahas lagi, ceweknya siapa? Orang-orang Sunda manggil Mang, Mang Mang Mang, artinya hancur, hancur, hancur gitu enggak ya? Lain, beda, beda banget ya Nah kalau ceweknya siapa? Atau enggak? Nah enggak tahu Pak Boyong Oh Pak Boyong tuh emang itu bukan sih yang strong itu, yang kuatan, yang jagoan? Dabong Sun Dabong Sun yaa, itu kan? Oh my gosh juga Pak Boyong yaa Pak Boyong Ini dia memerankan Tak Dong Kyong Tak Dong Kyong Tak Dong Kyong Bukan Tak Dung-Dung ya Bu? Tak Dung Kyong Tak Dung Kyong Oke oke Jadi ceritanya Drama ini tuh ceritanya tentang seorang gadis, yaitu Tak Dong Kyong tadi, yang menderita penyakit tidak bisa disembuhkan Kasian yaa Jadi dia cuma punya waktu 100 hari untuk hidup, kata dokternya Nah karena itulah pada satu ketika malem-malem, dia kayak sedih terus teriak-teriak, dia kayak Aku mau Dunia ini hancur Gitu Saking dia stress Tiba pas dia udah masuk ke rumah Ting-tong, ting-tong, ada yang mencet-mencet bell Terus pas dibuka, ada cowok cakep Oh wow, ternyata dia? Ternyata itulah si Mielmang Oh wow Mielmang ini adalah sesosok malaikat malapetaka yang tugasnya emang mengawasi manusia Dan dia tuh kedengeran, kalau ada seorang cewek Berniat buruk gitu Berniat buruk, ingin sebuah kehancuran Nah Mielmang ini kan emang dewa penghancur gitu Kalau begitu sekarang mau berniat buruk Apa dia akan datang kesini? Jangan, takut Kita lihat dulu trailernya ya Oke oke Kuih kuih Kenapa yang koreanya selalu ada hujan gitu yaa Tuh Oh my god Tuh 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 Awww Hehehe Awww Awww Aduh Awww 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 selesain cepet-cepet yang selanjutnya ini kita bakal ngebahas tentang yang masih ongoing gila banget aku baca ya komen di instagram sumpah gue udah gak mau lagi nonton pen host season 3 ini karena menurut gue ini kayak terlalu ngaco jadi semua yang meninggal hidup lagi terus si dramanya itu makin gila apalagi sekarang tuh aku baru nonton jadi si Seo Jin kan udah minta maaf sama si sama si Yunyi tiba-tiba sekarang Yunyi nya di jorokin lagi padahal Yunyi tuh bayangin dia udah nolongin yang mau terjun ke jurang sabar 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 jadi orang-orang tuh bilang aku gak mau nonton lagi tapi tetep nonton tapi nonton tapi bener aku tuh sekarang kalo bisa cepet waktu udah gak udah deh dari sabtu tuh udah langsung ke sabtu lagi deh gitu karena dia sekarang tayangnya cuma seminggu sekali ya seminggu dua kali lagi dong dan sekarang ternyata wah si apa ada anaknya itu bu anaknya si cewek si Sekyong itu ternyata anaknya Sim Syurion yang beneran jangan spoiler dong jangan spoiler saya kira liat trailernya ya apa yang terjadi di penthouse 3 penthouse 3 si parah oh my god war of life depannya aja udah war of life oh my god oh my god oh my god takut banget ini definisi dah gel nih gini dah gel ya bukan lagi oh my god wang 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 done 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 wuh hmm ooh tuh wow ih kumpulan orang-orang jahat nah si ini juga yang si cowok yang baru datang itu juga baik gak pak jahat sih baik kok mau ngambil uangnya Oh my god Kasian Eh 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 Oh my god Ya ampun Panjang Oh my god Oh 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 Hmm Guys Tramernya aja tegang Gila 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 Ngeselin banget Ngeselin Ini udah mau ngalah-ngalahin tersanjung Udah mau katanya roman-romanya ada season 4 loh ini Oh my god Oh my god Menjadinya kalo otak kita guys dibuat sama orang-orang itu kan Kesel ya Cez Kesel banget Ih trailernya aja kesel Nah jadi ini tuh semuanya tuh kayak udah balik lagi nih ke Hera Peles kan dari penjara Terus ada lagi sosok Hera Peles Hera Peles kan nama ini ya Hera Peles gitu kan Jadi ada sosok satu orang lagi laki-laki yang datang ke kehidupan mereka Bener Orang baru nih orang baru Orang baru Padahal Dia punya rahasia besar Dia akan menghancurkan Joe Dante Si kunyuk 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 Terus ada Tidak soalnya Joe Dante sama seoji tuh sama-sama Deppil ketemu Deppil gitu loh ngerti gak sih Oh wow Sampai si Surya itu ngomong begini Pokoknya ya hanya bisa melawan iblis ini ya iblis lagi Gitu Ya ampun Tuhan Nanti iblisnya datang lagi hidup lagi Bangkit lagi Oh Eh tadi ngomong-ngomong ya tadi kan Deppil-Deppil gitu ya Bener Ini juga yang selanjutnya nih The Devil Judge Wow Ini juga lagi ongoing nih baru beberapa episode Tentang apa nih Nah kalo disini itu tuh castnya ada Ji Song sebagai Kang Yohan Terus ada Kim Min Joong yang berperan sebagai Jung Soon Ah Dan Park Jin Yong dari GOT7 yang cakep banget itu Wow Sebagai Kim Gaon Pernah deket kan waktu itu ya Hah? Ama GOT7 itu Deket apa? Pernah teleponan Bu Bu? Engga Engga berharap gak? Engga Engga juga Oh dia setia sama Kim Song Iya dong Aku sekali Kim Soo Hyun Tapi aku liat Kim Soo Hyun Kayaknya lagi nge-tag Bu Bu di Instagram Iya kayaknya Dia lagi ngerakai bunga gitu mengirim Tapi dia ada turosa kan gitu Kayaknya sih gitu Ches Yaaaaa 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 Meskipun aku tau itu sebuah kebohongan Kalo dia jadikan itu sebagai doa Bener 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 Tapi seandainya nih Kalo Bu Bu tiba-tiba Dari manajemen gitu ya Dari Dada Bu ini ada manajemen Korea ngapain Lagi nyari diva Indonesia untuk jadi klipnya Kim So Hyun Yang ada juga kan gue yang nyanyi Yang gimana ya Proyek sama Kim So Hyun gitu di Korea Ya aku sih bakalan pikirin si Ches Hahahaha Pikirin apa nih Pikirin baju apa yang mau aku pakai Hahahaha Gila sih itu kayaknya gak bisa tidur kayaknya ya Bu ya Gak bisa tidur Iya Gak bisa tidur Gila 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 Setelah Dasar Lu jangan gitu dong Ches Aku kan nanti jadi berharap Itu kan gak apa-apa kalo kita boongnya buat ningkatin imun kan gak apa-apa tau Bu Itu hayal ya Hayal Hayal menyenangkan Nah kalo yang ini Ches Ini juga kayaknya gimana ya Ini ada komedinya juga Oh ya aku belum nonton Ada galak-galaknya juga gitu Jadi judulnya adalah The Devil Judge Hmm Jadi drama ini bercerita tentang orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap para pemimpin Bukan para penonton ya Bu Bukan Inu loh kali ya Ketua pengadilan itu Kang Yohan itu Hmm Bukan Kang Iwan ya Kang Justi ya Hahaha Kang Justi ya bener Jadi ketua pengadilan ini Kang Yohan dijuluki sebagai Hakim Iblis Wow Karena keputusannya yang tanpa ampun Tetapi dianggap pahlawan diantara orang-orang Jadi proses pengadilannya itu eksperimental dan belum pernah terjadi sebelumnya Dia akan langsung melalui media Bener Jadi rakyat juga tau gitu prosesnya Oke Gitu Nah sekarang kita lihat aja dulu trailernya Ini juga baru beberapa episode nih Ches Yang tadi itu apa ya yang Pandek? Nggak 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 Wow Koreasi pengambilan gambarnya bagus banget Bagus banget Warnanya juga gradinya bagus banget Bagus tuh Bagus tuh Dan pemainnya tuh total gitu karakternya pas Ih Hakimnya cakep Mau gak di Hakimi dia? Jangan Hakimi aku Pak Hakim Ampun Pak Hakim Wow Wah ini seru sih Ini menjanjikan Oh dia punya baju-baju sendiri loh Iya masa bajunya pinjem sama orang Ches Ami juga Hehehe Nonton Ini wajib sih Eh Itu kayak rasa pas lagi rambut pendek dulu ya Sekarang gak rambut pendek gue Oh my god Kan bagus nih nonton 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 yuk Yuk Ya Ya Wow Nah karena The Devil Judge ini juga masih ongoing Bener Jadi kita juga bisa cerita banyak guys Pokoknya ceritanya tentang Ya itu tadi Kong Johan Sebagai seorang Hakim Hakim Iblis ya Yang dijuluki Hakim Iblis Saking dia tuh Tegas Tegas banget Nah mungkin buat temen-temen yang udah nonton Boleh kalian nih kalo kita udah tayang di Instagramnya Teowocca di view Kalian boleh komentar Ya bener banget Terus share ya ceritanya Kayaknya seru gak sih Atau misalnya kasih tau kita juga Selanjutnya kita kira-kira tontonan kita selanjutnya apa Wah Wah gitu Kui kui Ya Selanjutnya ada apa nih Bu Oke Yang selanjutnya kita akan bahas Voice 4 Wow Ini juga masih ongoing Ini kayak kayak penthouse juga ceritanya Engga beda banget Oh Tapi sama juga kalo penthouse kan Satu dua tiga Dua tiga Ini udah empat loh Nah ini udah keempat Ini wajib banget ditonton Coba mungkin kalian boleh share Dari yang pertama sampai keempat Ya dijelasin di jeberin ya Boleh ya Ajar ya Ben Tapi ini seru banget Ces Tentang apa nih Bu Kira-kira Bu Jadi dari awal sampai keempat itu Pemain cowoknya ganti-ganti Tapi ceweknya sama Tapi ceritanya tetap sama Kurang lebih Oh oke oke Yang pertama tuh dulu Cowoknya Jang Hyok Terus yang di season dua dan tiga itu Lee Jin Woo Nah yang keempat ini aktornya jadi Song Seung Hon Oke Nah bagus ya Song Seung Hon gitu ya Song Seung Hon Nah Panjang ya Ceritanya ini ya Drama ini tuh merupakan sequel drama Voice yang pertama Yang ditayangkan 2017 Oh ya udah lama dong Udah 2021 Iya makanya dia Empat tahun yang lalu ya Makanya dia udah empat kan Gokil Empat season Nah Hingga musim ketiga Drama Voice masih populer Sampai akhirnya berlanjut ke Voice 4 Nah Bagi yang belum tau Voice ini merupakan drama Bergenre thriller Berkisah tentang seorang petugas call center 112 Dia itu memiliki kemampuan pendengaran yang tajam Wow Nah dia Dia Kayak Bukan Dia menegakkan bisikan-bisikan kayak Bukan Bukan Jadi dia itu punya pendengarannya tajam Jadi kan dia angkat telepon nih Misalnya Halo disana tuh lagi ada pembunuhan misalnya Dia Denger Surroundingnya dia Jadi kayak Oh pas Disana tuh Ada suara Bell gereja misalnya Lonceng gereja Oh Sensitif ya Sensitif banget pendengarannya Jadi kayak Apalagi ya Apalagi ya Oh ada suara kereta misalnya Oh Kayak gitu Nanti dicari tuh sama dia Nah dia kerjasama sama detektif dari kepolisian gitu Untuk mencari apa yang terjadi disana gitu Bener Untuk mencari dimana lokasinya bahkan Wow Kayak ini masih lagi dalam keadaan Dia lagi di Ada pada satu ketika ada yang dia lagi di Anak kecil di skap gitu ya Terus dia tapi masih bisa nelfon Terus udah gitu dicari tempatnya sampai akhirnya bisa diselamatkan Gila Iya Berarti dia teka-taki pecah-pecah misteri gitu ya Iya Seru banget ini ya trailer Aku mau nonton ah Boleh banget buat ditonton Seru Lihat dulu ya trailernya Cakep ya Ceweknya Kayak Tuh Mereka Oh Nyetot pembunuhan Oh my god Wow Hebat sih ini Harus nonton Dari suaranya aja udah serem ya Menegangkah ini kayak suara-suara pembukaan di bioskop Sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog-sog Tapi di tahun 80-an gitu loh Oh oke 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 Nah dulu itu jadi kayak kalau di kita juga pernah CS kayak gitu Apa tuh? Misalnya 98 gitu loh Iya bener Kejadian-kejadian gitu Nah drama ini tuh bercerita tentang kehidupan tahun 1980 Jadi dimana ada Hite Dia itu ada anak kebanggaan Gwangju Yang waktu itu diterima di kampus kedokteran Universitas Nasional Seoul Bukan di Universitas UI ya Bukan itu aku Tapi itu bukan kedokteran juga ya Di Seoul ini di Seoul Nah sahabatnya Hite ini namanya Kyung Su Adalah seorang aktivitas pra-demokrasi Nah dia itu pengen membuka klinik gelap Khusus pelajar yang lari dari kejaran pemerintahan Maksudnya kenapa tuh klinik apa tuh? Jadi mereka tuh kan suka demo Demo kadang-kadang kan bentrok tuh Bener Tama petugas Nah ada yang ketusuk loh Ada yang dipukul lah Mereka tuh injured lah pokoknya jadi terluka Kalau mereka lari ke rumah sakit Ditangkep Bener oh jadi mereka bikin klinik khusus Buat anak-anak demo kesitu Oh soal ala ya Udah bisa hindri sendiri konsepnya ya Aduh Ya namanya juga spirit kan Bener bener Pokoknya gimana caranya membuat perubahan Ya Namun hal itu diketahui oleh orang tua Hite Dan dia dihukum Akhirnya harus mengikuti keinginan orang tuanya Untuk dijodohkan dengan wanita pilihan ayahnya Oh bener Masuklah sontek rosas Hahaha Jadi karena dijodohin nih si Hite nya Dia kan ngikutin perintah orang tuanya Bener Dijodohin sama satu cewek Yes Pilihan dari bapaknya Bapaknya ketemu tuh Enggak Ces Ini cewek juga gak mau dijodoh-jodohin Oh terus Dia nyuruh lah cewek lain sahabatnya dia Temennya Siap datang Nah cewek ini namanya adalah Myung Hee Ini kayak cerita-cerita Indonesia gitu ya Bener Pernah gak sih ngalamin begitu bu Enggak Enggak ya Hahaha Enggak sih Gak misalnya kayak Eh gue mas gue mau maju Wah aja nih yang dateng Gitu kan kita pernah ketemu sebelumnya Enggak aku misalnya kayak gitu pernah sih Dia aja ketemuan sama cowok Yang dijodohin sama temen aku Bener Tapi aku rame-rame Pokoknya dia kalo misalnya gue suka Kalo gue suka sih gue gak apa-apa Tapi kalo gak suka lu semua ngajakin gue pula Udah ada skenario Hahaha Kayaknya aku inget-inget momen itu deh Hahaha Aduh ya ampun Kayaknya aku juga pernah di Amata Duit berdua Hahaha Nah ini gak sama chat Oh begitu ya Ternyata nih Hite yang cowok itu Bener Ketika ketemu dengan sahabatnya si yang mau dijodohin itu Sama si Myung Hee ini Ternyata dia jatuh cinta Oh bener Nah terus Terus Myung Hee ini Dia itu memang pengen keluar dari Korea Karena banyak lah Ada latar belakangnya sendiri Yang mana adalah Nanti pokoknya nonton Nah dia itu pengen sekolah di Jerman Gitu pokoknya ceritanya tuh Tentang kehidupan percintaan mereka akhirnya Dengan bumbunya adalah kisah perjuangan demokrasi Ini para mahasiswa di tahun 80an Dan ada masa lalu dari si cewek yang jodohin itu Bener Karena ternyata Orang tuanya si cewek ini juga Dulu pernah ada kasus sama Si bapaknya Cowok ini Dan cewek ini juga katanya Pernah mengalami kekerasan dari Nonton aja Hahaha Kita lihat dulu deh trailernya Ini cakep Ciee mau dijodohin Oh ini kayak Belum lama ya ceritanya Hmm ini kayak Gambarnya kayak reply yang 1988 1988 Oh ini yang itu kan Yang main apa namanya Yang 18 again ya Iya 18 again Iya kan Eh 18 again ya Ih kemarin yang cantik Hahaha Hehehe Hahaha Kok memang hantu sih Ya Apa yang terjadi Kenapa sih dia Nah nonton lah Emang begitu aja Udahlah nonton aja Kalo ada Jatuh-jatuh foto gitu Mungkin gue putus sekali ya Kalo orang tua Eh jatuh gelas Eh jangan kemana-mana dulu Soalnya kemana-mana jatuh gelas Padahal senggol say Hahaha Bener juga Itu adalah Apa namanya kalo kayak gitu Eh A few moments later Isyarat 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 Bener-bener banget Pertanda Nah tadi 5 rekomendasi Bener Nanti kita bikin highlight lagi Untuk 5 lagi ya Oke yang pasti kalian harus nonton banget Karena itu yang ongoing ongoing review ini Bener-bener kayak bisa menemenin kalian Saat-saat lagi PPKM begini Bener Nonton-nonton yang ga jelas ga jelas Mending nonton beberapa review kita barusan Bener Jadi ongoing disini sama ongoing di Korea itu rata-rata biasanya timingnya tuh sama Oh jadi kita ga usah nunggu-nunggu lagi Iya Iya Langsung aja nonton deh Langsung Jangan lupa say Bener juga Nah buat kalian semua juga gampang banget tinggal download view Karena semuanya tadi ada di view kan Nah kalian bisa download di App Store ataupun di Play Store Bener deh ini murah banget ya Dan kalian jangan lupa yang T.I.P. 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 Beda rata Mungkin temen-temen quis Makasih ya Jess. Sama-sama Bu. Mari kita sekarang lanjut nonton lagi. Oke. Bye.